Seorang ibu dan anak yang diduga bandar narkoba ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Tabes Medan Sumatera Utara. Dalam penggerbekan sejumlah pengguna yang mengetahui kedatangan petugas kabur mencemburkan diri ke sungai. Satuan Reserse Narkoba Polres Tabes Medan kembali menggerbe kawasan pemukuman padat di Gang Tower, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara yang kerap dijadikan tempat peredaran dan penggelapan narkotika. Mengetahui kedatangan petugas belasan warga yang diduga pengguna narkoba nekat mencemburkan diri ke sungai. Dari lokasi petugas mendapatkan sejumlah alat isap dan sisa sabuh. Di lokasi berbeda petugas kemudian menggerabak rumah seorang bandar narkoba yang selama ini jadi target polisi. Petugas meringkus seorang wanita perubaya yang kedapatan membuang barang bukti. Dan dua pria, satu di antaranya merupakan bandar narkoba yang kerap kabur saat perangkapan. Oleh personel kita melakukan pembelian terselubung terhadap narkotika ini dan berhasil menangkap yang sebagai pengedarnya ini dan juga berhasil mengamankan yang masih kita duga sebagai bandar di dalam rumahnya. Dalam pekerabakan selain menangkap total tiga pelaku, polisi juga menyita sejumlah paket sabuh siap edar seberat 20 gram, alat isap serta sejumlah barang bukti lain. Selanjutnya ketiga pelaku digelandang ke Polres Tawes Medan guna proses penyidikan lebih lanjut. Dari Medan Sumatera Utara, Adipala Pahara, Hanyus melaporkan.